Heho Pop Gengs Ku yang dulu bukanlah yang sekarang Tentu saja tegar yang dulu viral bukanlah tegar yang sekarang ya Karena udah gede dong, masa lo kecil terus Gimana ya kabarnya tegar sekarang? Terus, apa kabar juga bocah-bocah viral lainnya? Biar gak penasaran, tonton video ini sampai habis yuk Kita mulai dari baby changko Si bayi imut dari Jepang yang sempat membuat netizen terpesona Berkat rambut tebalnya Padahal usianya baru 1 tahun loh kala itu Berawal dari ibunya yang gak menyangka anaknya berambut unik Tidak seperti bayi kebanyakan di usianya Yang keempat bulan Ia pun membuat akun Instagram khusus Untuk menyimpan memori perkembangan rambut bayinya Hehehe Tak hanya berhasil menarik perhatian netizen Gak tanggung-tanggung bayi yang lahir pada Desember 2017 ini Sampai menarik perhatian brand shampoo dunia Pantene Untuk menjadikannya model dan bintang iklannya Membuat si baby changko ini menjadi bintang iklan termuda di Jepang saat itu Dalam iklan yang diluncurkan pada akhir tahun 2019 ini Baby changko muncul bersama penyiar TV Jepang Satokondo Yang berani tampil dengan rambut abu-abu alaminya Iklan yang berjudul The Hair Retail ini Sekaligus kampanye hashtag Hair We Go Yang membawa pesan agar semua orang berani menampilkan atau tampil berbeda dengan keunikannya masing-masing Iklan ini pun langsung viral dan banyak diberitakan di media-media Amerika Saking mengemaskannya si baby ini Sejak saat itu baby changko semakin viral Dan hingga kini akun instagramnya berhasil menggaet 339 ribu followers Kini baby changko udah berusia 6 tahun Rambutnya gak pernah dipotong hingga di bulan Agustus 2022 lalu Bersama ibunya ia pun memutuskan untuk memotong rambut pada sebuah acara Dan mendonasikan rambutnya Walaupun udah gede ternyata rambutnya gak berubah ya Masih tebel Baik dari Jepang kita terbang menuju Perancis Menemui Dylan Blondo yang sejak urusia 4 tahun sudah menjadi model Kemudian tahun 2010 ia menjadi bahan kontroversi ini karena pemotretan majalahnya Banyak netizen berkomentar bahwa anak seusianya ini Belum pantas berposa atau berpakaian ala perempuan dewasa Penampilannya bergaya natural mengejutkan banyak orang Dan bahkan dijuluki gadis paling cantik di dunia pada tahun 2007 Ia terus menekuni dunia modeling dan menjadi salah satu anak-anak yang sukses Dalam dunia agen model Perancis Antara tahun 2005 dan 2006 Kemudian di tahun 2015 untuk pertama kalinya ia terlihat dalam sebuah film yang berjudul Bel and Sebastian di Adventure Continuous Saat itu dia berusia 17 tahun Perempuan kelahiran 5 April 2001 ini bahkan sudah merintis brand fashion sendiri Bernama Heaven May Modeling emang udah jadi garis tangannya kali ya Dan di tahun yang sama ia kembali dinobatkan sebagai wanita tercantik dari 100 Wajah terindah di dunia versi TC Sandler Nah kini Ceylon Blondo bukan lagi anak-anak Usianya udah 21 tahun Bahkan setelah gede kayak gini nih Wajahnya masih cantik Dan tahun lalu lagi-lagi namanya masuk dalam 100 perempuan tercantik di dunia versi TC Sandler lagi Namun selang 5 hari setelah pengumuman itu Ceylon Blondo harus mengalami operasi pengangkatan kista ovarium yang tentunya menyakitkan Oke deh sekarang kita balik ke dalam negeri yuk Masih ingat baby tatan dong yang viral mendunia gara-gara videonya ketawa sambil bahunya terangkat ini Sejak itu wajah pemilik nama lengkap Jonathan Ricardo Sugianto ini nyaris mendominasi media sosial Bukan cuman pipinya yang gemes Juga karena suaranya yang imut dan senang menghibur dengan dance yang mengemaskan Bayang di juluki Sinchan Indonesia ini lahir pada 28 Februari 2013 Berhasil menjadi selebgram berkat sang kakak Geraldo Ricardo yang ia panggil Koko Dodo Sebenarnya ia gak bermaksud menjadikan adiknya sebagai selebgram Namun video yang awalnya diniatkan sebagai dokumentasi keluarga saja Eh ternyata disukai banyak netizen dan membuat followernya membludak Lantas bagaimana kekabar tatan sekarang? Kini tatan telah berusia 10 tahun Followers instagramnya udah mencapai wow 2,6 juta Meski sih sempat tidak update kabar beberapa waktu dan tiba-tiba muncul dengan rambutnya yang dicukur ala mangkok Meski udah gak botak lagi tatan masih tetap mengemaskan bahkan gak sedikit netizen memujinya tampan loh Ia juga masih menerima endorse Meski sepertinya tatan memutuskan untuk fokus sekolah hingga postingannya tidak seramai selebgram lainnya Bagus Belakangan tatan juga terlihat lebih sering membuat konten bersama perempuan bernama Aulia Hamid Yang ia panggil kakak Membuat netizen merindukan Koko Dodo dan sering menanyakan kabarnya di kolom komentar Oke selanjutnya kita bahas Tegar Si pengamen cilik yang mempopulerkan lagu Nyanyi lagi yuk Ku yang dulu bukan layak sekarang Sejak videonya viral udah banyak pun melambung dan diundang di banyak TV Berbeza dengan bocah viral lainnya Tegar memang berangkat dari keluarga miskin Ia bahkan mengameng karena putus sekolah untuk membantu orang tuanya saat masih berusia 7 tahun Sehingga viralnya video Tegar tahun 2013 lalu cukup membantu menaikkan status ekonomi Tegar Sayangnya saat ini wajah Tegar udah jarang terlihat di layar kaca lagi nih Setelah ditelusuri ternyata Tegar banyak mengalami pasang surut kehidupan Seusai memutuskan serius bergabung dengan label musik Dan melambungkan namanya sebagai penyanyi profesional Sayangnya di tahun 2015 pemilik nama lengkap Tegar Septian bin Haris ini Pernah menjadi korban penipuan dan pelecehan seksual oleh manajernya sendiri Arief Dola Selain trauma karir Tegar sempat terhambat karena kehilangan banyak barang berharganya Beberapa tahun setelahnya Tegar sempat menggegarkan netizen karena pernikahannya dengan youtuber asal Bandung Sarah Saylah Kamila pada 20 Maret 2020 Selain karena masih terlalu muda yaitu 18 tahun Ternyata saat itu Sarah tengah hamil lebih dulu Lebih gegar lagi karena setelah anak mereka berusia 3 tahun Tegar dan Sarah bercerai Tegar baru menyadari kalau selama ini ia ditipu oleh sang istri Karena anaknya itu bukanlah anak kandung Tegar Sedangkan Sarah Saylah mengaku perceraian mereka terjadi akibat Tegar memiliki banyak hutang Kini pria yang lahir 18 September 2001 ini kembali fokus pada karirnya Dan ia bahkan sempat mengikuti ajang pencarian bakat di Malaysia Dan menjadi salah satu finalist di ajang Big States Nah ada lagi nih bocah yang viral bukan karena bakat Tapi karena ia disebut-sebut sebagai peramal Prabowo menjadi menteri Saat diminta oleh Presiden Jokowi menyebut tiga nama menteri pada bulan Mei 2016 lalu Dulu para penonton memang menertawai askal Fikri Namun Prabowo benar-benar dilantik sebagai menteri pertahanan Dalam kabinet Indonesia maju oleh Presiden Jokowi Dodo pada 23 Oktober 2019 Terbuktinya ucapan Fikri itu membuat banyak netizen bertanya-tanya Kamu nanya, bagaimanakah kabarnya? Hingga akhirnya terkuak bahwa ternyata santri asal pekalongan ini putus belajar di pesantren Akibat terkendala ekonomi Kamar itu segera kembali viral dan membuat banyak orang tergerak hatinya Untuk membantu Fikri agar bisa kembali menuntut ilmu di pesantren Dan kini remaja kelahiran pekalongan 31 Agustus 2001 ini pun Kembali belajar di pondok pesantren Tegal Rejo Terima kasih telah menonton!